Cara membuat RPP LK5 PKP Sini Budaya Sebelum kita membuat RPP Kita siapkan dulu dalam sebuah folder Nah di dalam folder ini kita siapkan Misalnya LK5 yang masih kosong Ini LK5 Kita kasih nama aja LK5 RPP1 menggambar Karena di Depok ini menggambar dan bernyanyi Ini sono Kemudian kita siapkan unit Buku unitnya Unit menggambar Kalau nanti yang kedua Bernyanyi Unit bernyanyi Kemudian kita siapkan juga KI Yang Permen 35 Kemudian KI KD Sini udah KI KD Kita minimis Langkah pertama Kita buka dulu LK5 menggambar yang masih kosong Nah ini masih kosong Ya ini masih kosong Ini kita tinggal kosongkan Nah ini Satuan pelajaran Ketik-ketik SMP Negeri 14 Depok Misalnya Mata pelajaran Seni Budaya Kemudian Tema Subtema ini untuk SD Kita hapus aja nih Di delete Delete Kelas 7 Dalam kurung 7 Master 1 Materi pokok Materi pokoknya Materi pokoknya Kita lihat aja disini Kita minimize Materi pokoknya Nah kita lihat di unit Gambar Nah ini unitnya Klik kanan Copy Kita copy Ke unit 5 Eh ke apa Ini ya Control V Materi pokoknya Ini Kemudian Kalau sewaktu Kita kosongkan aja dulu Nanti Kita sesuaikan Kompetensi inti Kita lihatnya Di KI Di sini Di KI 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 Nah tadi ya Kita Minimize dulu Kita minimize KI itu ini Nah ini KI KI untuk seni budaya Itu nomor 3 dan nomor 4 Kalau untuk kelas 7 ya Untuk kelas 7 Yang ketiga dan keempat Kalau yang satu dan kedua Untuk pendidikan agama dan PKN Jadi ini kita copy nih KI Di block Ini ya Kompetensi inti Klik Di block Copy Kita copy kemana Tadi ke yang LK5 Nah disini kita Paste ke sini Klik kanan Paste Klik kanan Paste Kita rata Kiri Ini harusnya kita Marikan Kita Jadi kita sambung-sambung Gini Kita kesini kan Kemudian Masih Masih KI ya Ini Yang keempatnya ini Copy Copy kemana Copy ke LK5 Disini nih Kompetensi inti Kontrol V 4 Nah ini Karena kepanjangan Disini kan LLT 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 KI KI 4 Ditaruh disini Di permintaan Kemudian KD nya KD nya Kompetensi Dasar dan Indikator Nah disini Di pengetahuan Kita carinya Dimana Kita carinya Disini Di Buku Unit Kita lihat Di buku unit Aja langsung Nah di buku unit Itu adanya Di halaman 157 Jadi Kita langsung aja Daripada lama-lama Kita ketik Di halaman 157 Ketik disini Angka 157 Enter Nah tadi kan 3.2 Jadi KD nya 3.2 KI 5 Disini Kontrol V Memahami prinsip Nah Disini Kita ketik 3.2 3.2 Kita lihat Lagi Nah Di Target Kompetensi Disini Sebetulnya 3.2 1 Nah kita buka Aja ini Atau kita copy Sekaligus Bisa ini Search Di block Klik kanan Copy Copy Kemana Copy ke tempat Yang tadi Ini Kita paste Aja disini Kontrol V Nah sebetulnya Disini 3.2 Titik 1 Disini 3.2 Titik 1 Titik 2 Nah Kayak gitu Ini kalau Begini kurang bagus Di Sambung Ke atas Sambung Ke atas Terus kursornya Ditaruh di samping Lalu Di delete Penaik Ke atas Bawah ini dikit Biar ada jarak Menjelaskan Ini kemari Terus Ini Kesini Ini Kesini Nah Kira-kira Kayak gitu Sekarang Sekarang Indikator Indikator Keterampilan Indikator Keterampilan Kita lanjutkan Bagaimana Cara membuat RWP Yang tadi Ya Ini tadi KD-nya Udah KD pengetahuannya Ini Jadi ada KD pengetahuan Ada KD Keterampilan Nanti ada Tambahan juga Di bawah sini Kita lihat Di buku ini Lihat itu selalu Dari buku Nah ini KD pengetahuannya Ini Ini kita copy Tadi ya Copy kesini Ya Kita copy Copy kemana Kopinya kesini Tadi tuh Jadinya ini Ya Kita paste Kita kasih nomerin Ini ke 3.2 Yang ini jadi 3.21 Yang ini jadi 3.22 Terus disini Di bawah ini Kita lihat Keterampilan juga Sama tuh Dikituin tadi Yang keterampilan ya Yang keterampilan Sama Oh di keterampilan juga Ada 2 Gini kita enter dulu Udah biar jauh Nah Ini tadi gak ada Nomor ginannya Ini nomor anak Dari 4.2 Ini jadi 42.1 Yang kemudian Ke bawahnya 4.2 Nah di bawah sini Masing-masing Kompetensi pengetahuan Dan kompetensi Keterampilan Itu ada disini Di buku Dijelasin lagi Di bawah Di bawah nih Di PK itu Ada indikator pendukung Ada indikator kunci Ada indikator Pengayaan Nah jadi Setiap kolom Ini kita copy dulu dah Biar jelas Kita kemari Nah disini Kita copy dulu Control V Nanti di bawahnya Ada lagi Indikator apa Ini Indikator kunci Copy ya Indikator kunci Disini Indikator kunci Control V Di bawah Kita lihat lagi Disini ada Indikator Pengayaan Kita klik kanan Copy Copy nya kemana Ke tempat yang tadi Nah kesini Control V Nah di bawah Kompetensi keterampilan Disini ada Kita copy dulu Kita paste Kesini Paste ya Control V Nah ini Kita kataskan dulu Kataskan Biar Jadi satu Nah nanti Setiap ini Ada anak-anaknya Lagi di bawah Indikator pendukungnya Nah kita lihat Indikator pendukungnya Untuk Kompetensi pengetahuan Itu apa Ini kita enter Disini Ini enter Indikator pengetahuan Kita lihat disini Indikator pengetahuan Nah Indikator pendukung Ini dia Indikator pendukungnya Untuk pengetahuan Ini kita Klik kanan Copy Copy kemana Kesini Control V Control V Tuh Kemudian Indikator kuncinya Ada gak disini Indikator kuncinya Ini Blok Klik kanan Copy Klik kanan Copy Copy kemana Kesini Klik kunci Control V Kemudian Indikator pengayaan Enter juga ini Di enter Dimana Pengayaannya Disini Yang ini masih pengetahuan Ada dua dia Blok Klik kanan Copy Ini kita taruh Dimana Disini Control V Di enter Ini disini Kataskan dulu Ini dikebawahkan Kebawahkan Itu yang ini Copy yang bawah Yang ini Jadi ada dua Klik kanan Copy Copy kemana Ke tempat yang tadi Ini pengetahuan ya Ini kita nomor-nomorin Ini tiga titik Dari atas saja Titik Tiga titik Dua titik Tiga Kasih jarak Yang ini Tiga titik Tiga titik Dua titik Empat Kasih jarak Yang ini Tiga titik Dua titik Lima Ini kan Kompetensi pengetahuan Jadi kompetensi pengetahuan Ada indikator pendukung Ada indikator kunci Ada indikator pengayaan Ini berlaku juga Untuk yang Keterampilan Keterampilan kita buat juga Kayak tadi Ini ke bawah ya Ini Keterampilan Ini indikator pendukungnya Kita enter lagi Enter Nah kemana nih Ini kita lihat sini Keterampilan sekarang Indikator Keterampilan Itu Ini Yang disini Nah Indikator pendukungnya dulu Indikator pendukung Blok Klik kanan Copy Copy kemana Ke tadi Di bawah pendukung Ctrl V Ini kita kataskan Bisa gak nih Bisa Ini juga kita kataskan Nah ini bisa kita langsung Nomorin gak apa-apa 4 titik 4 titik 2 titik 3 Yang ngurut aja Dari atas Kemudian kita lihat Ada berapa Indikatornya Pendukung cuma 1 Sekarang indikator Kunci Coba kita lihat Indikator pendukung Sekarang indikator kunci Klik disini Kursornya di enter Kita blok lagi Kemari Nah ini Kita ini Mendesign gambar Ada 2 ya Ada 2 dia Klik kanan Copy Copy kemana Kesini Disini Indikator kuncinya Ada 2 Enter lagi Kita copy yang bawahnya Disini Set Klik kanan Copy Disini Kita kemarikan Ctrl V Nah ini kita nomorin lagi nih Kita nomorin lagi 4 titik 2 titik 4 Ini juga sama 4 titik 2 titik 5 Kasih Nah terus Pengayaan 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 Tadi kan yang Yang Pengetahuan Udah Nah sekarang Pengayaan yang Keterampilan nih Pengayaan keterampilan Ada dimana Indikator pengayaan Ini pengayaan Tadi udah ya Oh indikator kunci Ini tadi apa tadi Ini Kunci Sekarang pengayaan Yang belum Pengayaan Pengayaan Untuk ini Pengayaan Yang pengetahuan Udah belum Pendukung pengetahuan Nah pengayaan Udah Sekarang yang Yang keterampilan Pengayaan Keterampilannya Kita klik disini Pengayaan Ini nih Kita blok disini Keterampilan Keterampilan Pengayaan Disini nih Pengayaan Blok Kita blok Klik kanan Copy Copy kemana Copy kesini Kontrol V Enter Enter kasih jarak Tadi ada dua Disini Di blok Klik kanan Copy Copy kemana Copy ke tempat tadi Disini Kontrol V Nah Ini kita Kesini kan Nah ini Langsung aja Kita nomerin 4.2.5 Eh Tik 6 sekarang Tik 6 Kasih jarak Yang ininya 4.2.6 Titik Nah Nah Ini sekali lagi Dari atas Persatuan Pendidikan SMP Negeri 14 Mata Pelajaran Seni Budaya Kelas Semester tadi yang Untuk SD nya Dihapus Materi Poco Ini ya Permintaan Dari Kunci di SMPKB Sini Budaya Depok Kita kataskan Boleh dikit Kompetensi intinya Tadi kita copy dari Permen ya Permen 3.5 Kemudian Kompetensi dasarnya ini Kompetensi dasarnya Ada pengetahuan Ada Pengetahuan Ada indikator 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 pokoknya Itu ini Indikator pendukungnya Ini Ada indikator kunci Ada indikator Pengayaan Nah yang pas Keterampilan juga sama Keterampilan Kita Angkar dulu ya Sini Keterampilan juga sama Ada Yang pokoknya Ada indikator pendukung Ada indikator kunci Ada indikator Pengayaan Nomornya Diurut aja Walaupun di buku Tidak ada Kita kasih nomor aja Biar Mudah Ini kan 4.2 Ini 4.21 Kemudian Tujuan pembelajaran Nah ini Di sesi berikutnya Kita Sampai disini dulu Cara Menentukan Tujuan Pembelajaran Di RPP PKP Seni Budaya Langkah pertama Ini Sudah Dirumuskan Ini 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 tadi Salah Ini yang Kita Awalnya disini Tadi kan sudah Sekarang ini ke C Tujuan pembelajaran Ini dari mana Dapatnya Ini dari Pempat TK Kita ambil dari yang sudah ada Misalnya Tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran Ini Melalui kegiatan pembelajaran Dengan menggunakan Model pembelajaran Berbasis proyek Dan metode ATM Amati Tiru Model Dan seterusnya Ini kita blok dulu Ntar ada yang kita ubah The blok Klik kanan Copy Klik kanan copy Copy kemana Kesini Paste Kesini Paste Nah Kita tinggal ganti Dengan pokok bahasannya Nah ini Tadi Yang ini 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 kita ganti Yang kita warna Ini kita ganti Dengan pokok bahasan Menggubah Gubahan Cari yang Supaya kita Nggak ngetik lagi Ini aja nih Ini Di blok Di blok Klik kanan copy Copy nya ke bawah Copy nya ke bawah Tadi ini Nah ini kita Melalui kegiatan pembelajaran Dengan menggunakan Model pembelajaran Berbasis proyek Dan metode ATM Amati Tiru Modifikasi Serta pendekatan Sain tipik Peserta didik Dapat merancang Konsep dan teknik Berkreasi Nah ini kita buka nih Yang ini Kita ganti dengan Pokok bahasan kita Kita paste Tujuan pembelajaran Ini nggak ada nih Ini Coba kita copy ke sini dulu Menggambar Search Ini Kita ulang Pasti nya ya Biar nggak berantap Sampai jumpa